Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespon isu soal dirinya yang disebut menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Holbi dalam sebuah rapat kabinet. Diakuinya dirinya selama ini belum pernah bertemu langsung dengan Harfiq. Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya kerap bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pengakuannya ini disampaikan saat dirinya mendampingi agenda Presiden Jokowi Dodo di PT Pindad Bandung, Jawa Barat pada selasa 19 September 2023. Saat ditanya apakah akan melaporkan pembuat hoax, Prabowo mengaku saat ini kasus itu masih dipelajari. Namun sejatinya, ia ingin damai-damai saja. Presiden Jokowi pun mendukung statement Prabowo tersebut. Dijelaskan Presiden bahwa di tahun politik memang banyak isu-isu seperti ini. Oleh karenanya, semua informasi yang beredar diminta untuk dicek kebenarannya. Presiden Jokowi juga berceloteh jika saat ini Prabowo orangnya sabar. Pernyataan tersebut langsung disambut tawa oleh sejumlah pihak termasuk Prabowo. Saya ketemu aja belum sama wamennya. Ketemu aja kan beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, gak pernah. Selalu menterinya. Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga dipelajari. Pak Prabowo sekarang sabar. Terima kasih telah menonton.